Selamat keluarga besar Rob Dover Teman yang ada di tempat ini dan yang menyaksikan secara online Kita akan mulaikan ibadah kita Mari kita satu dalam doa Datanglah keajaan, mudi bumi seperti surga Jadilah kehenang, mudi bumi seperti surga Bapak Kami bersyukur, bersuka cinta Tuhan Buat hari yang baru, kesehatan dan kekuatan yang masih boleh kami rasakan Kami bersyukur sepanjang minggu Kami boleh merasakan kebaikan, kemurahan, penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami Pagi ini Tuhan kami mau membalikkan kekuatan syukur kami Melalui pujian, doa dan penyembahan kami Biar hatimu Tuhan disenangkan Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Agape. Terima kasih. 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 terima. terima, terima kasih. 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 terima, terima kasih. terima, terima kasih. terima, terima kasih. terima, 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 pulang, terima, 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 Sosialnya. Tahukah saudara ketika saudara memberikan harta kepada putramu. Di saat kamu masih hidup. Itu berlawanan dengan komunitas. Yang ada di sekitar saudara. Berlawanan dengan sosial. Orang-orang bakalan mengguncingin kamu. Artinya kamu bisa lihat top. Apa itu? Headline news. Topik pembicaraan di kota itu. You tau. Si bapak ini. Masa kasih anaknya harta sekian. Sekarang anaknya udah pergi dari rumah. Ah kasihan tuh bapak. Waduh bapak paling beko. Gak bisa. Bono banget tuh bapak. Tau gak waktu dia minta itu harta? Itu sama halnya anaknya bilang. Lu mati deh. Bapak soalnya. Ia tidak pernah balas dendam untuk melindungi status sosialnya. Dia tetap menjadi bapak di dalam keluarga. Dia tetap ada disitu. Ia juga tidak menyuruh tim pencari untuk mengejar anaknya. Dia gak bayar orang. Nih loh. Eh penjaga-penjaga hamba-hambaku. Cari puteraku. Kejar dia. Tangkap dia. Masukin ke penjara. Dia kasih habis duit-duit saya. Ayat yang keempat. Ia mengizinkan anaknya pergi. Ini uang untuk kamu nak. Ini uang. Ini nomor rekeningnya. Ini kartu kreditnya. Debit card semua kamu punya ya. Bapak kasih buat kamu. Bapak kasih izin. Kasihnya kepada anaknya jauh lebih kuat daripada kebutuhan. Akan pendapat orang banyak. Bapak tidak melupakan anaknya. Dia tidak lupa. Dia tidak lupa. Tapi dia seperti mengizinkan anaknya. Oke. Berarti bapak menyentuhi anaknya melakukan kejahatan. No. Manusia punya kendang bebas. Saya disangat apa kebenaran di sini. Tapi kendang bebas ada di tangan saudara. Antara anda mau mengikuti film. Atau mengikuti keinginan daging. Itu kan begitu saja. Itu sebabnya anda perlu diajar setiap hari. Pengajaran yang diurapi akan menyentuh rohmu. Tapi kalau hatimu mengeras sampai ayam tumbuh gigi pun. Mau pendeta siapa pun. Anda tidak berubah. Kenapa? Karena hatimu tidak dibuka. Selanjutnya. 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 Penjaga babi. Ketika dia lepas masuk ke sana. Sudah lah. Bukit dunia. Dikatakan ayat 15 dan 16. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Kenapa? Karena duit dari bapak sudah habis. Dengar apa yang saya kasih tau. Ketika sumber dari bapak diputus. Kamu selesai. Kamu akan jadi apa? Pengemis kepada orang lain. Mengemis di dalam dunia. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Nah, majikan itu menyuruhnya ke ladang untuk apa? Menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Tuh rata yang lain. Ini sudah susah di atas. Sudah susah nih. Miskin nih. Di bawah miskin lagi. Itu namanya apa itu? Melarat. Atau apa? Merayap. Atau apelah. Coba lihat. Nah, pekerjaan ini terlarang dalam kebudayaan Yahudi menjaga babi. Itu pekerjaan yang paling memalukan. Bagi mereka babi itu cemar. Kenapa? Tempat iblis tinggal. Dari mana konsep mereka berpikir seperti ini? Anda masih ingat ketika Yesus mengusir roh jahat? Lalu ada babi-babi di situ. Wah, babi. Setan. Masuk ke sana. Wih, babi. Tiba-tiba babi dance, men. Aku mati. Mati. Tunggu yang lain. Kalau setan masuk di babi, kira-kira babi dance itu. Babi dance. Tunggu. Aku mati semua. Sama manusia juga gitu. Manusia kalau kerasukan setan, dance-nya juga aneh. Pekerjaan ini terlarang. Ia bisa makan dengan apa? Babi. Jadi anak bungsu ini bisa makan dengan babi. Dari mana proses ini terjadi? Ketika dia mau makan, tidak ada, Tom? Ia ingin mengisi perutnya dengan apa? Ampas yang menjadi apa? Makanan babi. Nah, makanan babi itu dimakan oleh siapa? Makanan babi dimakan oleh babi. Lalu kalau anak bungsu ini mau makan ampas babi, berarti biar? Biar. Itu bayangin curang manusia. Dia ambil konsep di mata. Coba suruh lihat itu. Nah, ia disamakan dengan babi. Makanya saya mau kasih tau, Pak Sudara. Orang yang hidup di dalam dosa, maaf katain, tingkat kebinatangannya itu makin kuat. Nanti satu waktu saya akan bahas itu. Ada tiga level manusia. Antropos, pneumotikos. Dan antropos, bisikos. Dan antropos, sarkikos. Manusia roh, manusia cimok, manusia daging. Ini lagi semua, saya akan bahas satu persatu lagi. Kalau ada waktu lagi. Ia jatuh ke dasar terdalam. Dari dalam lubang sosial. Jadi, dari dari hukum-hukum sosial itu, dia sudah paling yang terbawa. Coba suruh lihat itu. Sama, Sudara. Saya mau kasih tau, Pak Sudara. Orang yang berdosa itu kadang-kadang lupa. Kadang-kadang dia lupa. Mana tangan kiri, mana tangan kanan. Orang kalau udah otaknya, udah nakal. Otaknya udah sesat, udah berdosa banget. Dia lupa. Mana istri dia, mana istri orang itu. Lupa. Sarangnya gak main. Antenenya kepada Tuhan itu gak main. Bahkan kalau orang sudah hidup di dalam dosa. Dia bisa, tidak bisa bedakan mana obat alergi. Mana narkoba. Lupa dia. Lupa. Next, coba suruh lihat. Lukas 15, ayat 17. Ini yang paling saya sukai. Betul hukum. Alkitab bilang gini. Lalu ia menyadari keadaannya. Wow. Bahasa Arang itu bilang gini. Ungkapan ini. Memberi makna. Pesan. Betul. Dia betul. Menyadari kebodohan jalannya. Dan berbalik. Dia pulang ke rumah dengan harapan. Dapat ganjaran yang buruk. Dia berharap itu. Dapat pukul. Wah. Karena ini. Ini papan yang. Pasti kalau. Kalau kalau papa-papa itu. Papa-papa orang Ambon itu. Kalau sekosul kasih habis. Dia punya duit kan. Saya bicara ini karena saya orang Ambon. Bung itu bilang masuk. Eh. Itu duit yang kemarin. Papa kasih mana. Habis papa. Kamu. Kamu. Saya kasih. Kamu kasih. Habis-habis-habis. Cukul. Itu papa manusia. Dulu kalau saya masih kecil-kecil itu ya. Kalau saya bikin nakal itu. Wih. Mama saya ikut pakai apa tau. Pakai sapu tuh. Kaki sapu itu. Tongkat sapu tuh. Mana sudah bilang tau. Tapi sisi positifnya adalah. Saya jadi lurus. Disiplin tuh membuat saya jadi lurus. Makanya saya kalau. Saya kalau ingat mama tuh. Saya paling senang sekali. Saya bahagia. Karena dia yang bikin saya jadi lurus. Gitu. Tapi kalau papa saya. Malah bikin saya bisa jadi beko. Saya bingung lagi. Karena papa reng-reng sampai pulang rumah. Lupa pulang rumah. Mengerti tau. Apa terlalu reng-reng. Rumi tetap tau. Retreat terlalu banyak. Retreat di nona inilah. Di nona itulah. Di nona inilah. Ayo retreat terlalu banyak. Kalau tanya. Bible study dimana? Aduh dengan nona ini dulu. Nanti Bible study dimana sih? Bible study apa? Bikin dosa dimana-mana. Kalau bapak ibu yang sedang menonton online ini. Kirim hotline ini buat papa saya. Supaya dia bertobat. Nah. Sudah betul. Terus bersyukur. Bahwa satu dua bulan yang lalu. Saya kontak papa saya. Lalu dia bilang ini. Fedy kapan kamu pulang? Dan saya mati tunggu waktu-waktu inilah. Kita akan pulang. Tunggu. Nona garona ini. Dia pergi dulu jauh-jauh kah? Dan dia. Gimana? Bapak mau baptis? Saya baptis. Iya. Kamu bilang apa saja bapak ikut? Nah ini saya tunggu nih. Begitu saya baptis dia. Saya rekam. Tahan lama sekali. Lama sekali. Eh. Pak penting bisa nampak. Sudah. Waktu kamu bikin dosa kamu senang. Bercanda ya. Bercanda ya. Nah. Coba selesai. Nah. Lalu. Ia menyadari keadaannya. Itu diambil dari kata Yunani ini. Erkomai. Erkomai itu yang tukam. Tukam. Tukes. Datang. Bergi. Lewat. Mari kita bahas dia punya pengertian. Next. Lalu ia menyadari keadaannya. Gitu? Nah. Artinya. Punya pengertian. Memulai. Arti lain lagi. Memulai. Berangkat. Dan tiba. Gitu? Nah. Arti berangkat. Mengacu pada memulai suatu bentuk gerakan. Dan tiba di suatu tempat. Jadi. Ketika laki-laki. Ketika anak bungsu. Menyadari keadaannya. Itu dikatakan ini. Erkomai. Apa itu? Mengacu pada memulai suatu bentuk gerakan. Dia mulai bangkit. Dia mulai bergerak. Dan dia tiba di mana? Di rumah bapaknya. Saya akan kasih tau. Firman Tuhan datang. Kalau anda cuma dengar. Tapi tidak bangkit. Dan memulai. Dan berangkat. Dan pergi. Dan bergerak. Kamu tetap di situ. Firman cuma jadi informasi. Tapi tidak menjadi gerakan. Menjadi kuasa. Tidak menjadi kuasa. Erkomai. Sesuatu yang diawali dengan apa? Inherent. Tetapi pada dasarnya. Tetap menyiratkan suatu. Jadi segerakan. Dengan. Inherent itu apa? Berhubungan erat dengan apa? Tidak dapat diceraikan. Melekap. Apa yang kedua? Yang menjadi sifat. Jadi begini. Ketika kamu sadar akan Tuhan. Kamu sadar akan berumah bapak. Itulah sifatmu yang sebenarnya. Bisa dimengerti. Jadi waktu kamu sadar dengan bapakmu. Kamu sadar akan Tuhan. Kamu bertobat lahir baru. Kamu berbalik kepada jalan Tuhan. Itu yang saya bilang. Berhubungan erat dengan siapa? Dengan bapak. Itulah kata yang dipakai. Inherent itu. Sudah ditahu. Tidak dapat diceraikan. Atau apa? Itu melekap. Aku gak bisa tanpa bapak. Aku harus kembali. Di sini bukan tempatku. Kandang babi bukan tempatku. Di rumah bapakku banyak hampa yang menikmati berkat. Aku sendiri di sini mati kelaparan. Aku mau pulang. Apa yang membuat dia mau pulang? Inherent. Tidak dapat diceraikan. Melekap. Tolong dengar baik saya mau pulang tau. Apa yang membuat kamu bertahan lama di luar rumah? Karena kamu masih punya sumber lain. Kalau kamu masih punya uang. Kalau kamu masih punya sumber lain. Kamu masih tetap bertahan dengan dosa. Sampai kamu punya sumber-sumber yang seperti uang, pangkat, reputasi itu tadi tuh. Semua sudah habis. Baru kamu bisa ingat rumah. Tapi saya berharap siapapun yang dengar hotba ini. Mumpung kamu lagi diberkati. Kamu lagi kaya ini. Kamu dipromosi. Jangan lupa Tuhan. Melakatlah. Menyadari keadaannya. Lukas 15.17. Lalu ia anak bungsu. Menyadari keadaannya. Lalu kemudian. Dia memulai berangkat dan tiba. Itu kata yang dipakai. Inherent itu. Inherent itu berhubungan heret dengan Bapak gak bisa pisah. Kita gak bisa diceraikan. Aku mau mengekat. Lalu yang kedua. Itu menyatakan sifat. Sifat dari siapa? Dari silahatnya. Sifatku gak bisa keluar dari Bapak. Aku harus kembali kepada Bapak. Itu sebenarnya. Apapun alasan yang kamu bangun dalam hidup ini. Tapi kalau kamu bangun alasanmu di luar Tuhan. Kamu tidak dapat masa depan Bapak Ibu. Kamu usaha berkeringat. Tapi kalau kamu tidak melibatkan Tuhan. Sia-sia yang kamu bangun. Kamu cuma capek. Dimakan usia nanti kamu. Kamu capek. Kamu dimakan usia. Tapi tidak ada hasil dan faedah apa-apa. Saya bersyukur. Kalian masih bisa melayani. Itu sudah. Itu sudah. Apa sih yang kita mau cari di Amerika ini? Dolar. Taukah saudara? Bahwa sedang kegoncangan terjadi di bangsa-bangsa. Ekonomi lagi merosot di mana-mana. Itu baru satu virus yang kamu tidak melihat dengan mata gelanja. Itu baru satu corona. Belum ada corona teman-teman yang lain. Tahu corona terus dia datang lagi. Corona yang lain lagi. Corona yang lain lagi. Collab semua manusia saudara. Itu yang saya mau kasih tahu bahwa saudara hari ini. Melekatlah kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu. Semua kita memiliki hati yang tulus untuk Tuhan. Bukan tunggu kamu di kandang babi lalu kamu menyadari keadaan. Tapi mumpung kamu masih bernafas, kamu sehat, kamu kuat, kamu diberkati, kamu punya pekerjaan. Ya sudah setiap hari punya kesadaran. Akan keadaannya. Itu penting. Next. Coba lihat. Jangan izinkan siapapun mengambil mangkota anda. Jangan biarkan Iblis mengambil dan meninap bobokan kamu di kandang babi. Nikmati saja bau ekemu itu. Nikmati saja bau apa? Kotoranmu. Nikmati saja bau sampahmu. Tidak ada orang yang mau hidup dengan sampah. Atau siapa yang suka tinggal dengan sampah? Tidak ada bukan? Bekerja untuk tepuk tangan sorga. Itu keren. Maka saya mau bilang untuk Pak Romy, Pak Utapia, Ibu Elsa, Loren, semua teman jemaat-jemaat semua yang melayani. Mari melayanilah. Bukan untuk tepukan dunia. Bukan kegiatan dunia. Tapi mari kita kejar ya Pak Sorga bertepuk tangan. Itu yang kita perlu cari. Bekerja melayani untuk tepukan tangan dari sorga, bukan dari manusia. Anda melayani saya bilang keren. Itu cuma Fendi Sima tahu. Tidak mengaruh apa-apa. Cuma sesaat. Oh iya Pak Fendi bilang keren. Sudah selesai. Tapi enggak ada efek apa-apa. Efek mungkin di jiwamu sesaat kamu senang seperti di kipas kena angin. Tapi bisakah kalau sampai sorga berdiri dan menghormati dan tepuk tangan itu keren. Anda tahu waktu-waktu Estefanus mati di rajang dengan batu. Tuhan berdiri di tahta. Apa makna berdiri? Dia menghormati. Presiden kalau masuk di ruangan ini. Enggak ada jemaat yang begini. Enggak ada. Semua berdiri. Itu tanda menghormati. Respek. Bekerjalah untuk tepukan tangan dari sorga. Bukan dari manusia. Saudara-saudara saya mau kasih tau. Kalau saya melayani tujuannya untuk tepukan tangan manusia. Alamah. Jangan disini bos. Mendingan kita jadi apa? Direktur? Kayak CEO? Kayak apa? Sekolah yang lain kayak apa? Pertanyaannya. Apakah sekolah lain itu? Tidak ada tepuk tangan dari sorga? Ada. Kalau kamu kerja dengan jujur. Kamu jadi politikus yang jujur. Itu sorga berkepuk tangan. Pertunjukan untuk salah satu penonton. Itu maksudnya apa? Kasih tunjuk kamu punya kualitas hati dan orang dalam melayani. Untuk siapa? Untuk penontonmu. Siapa penontonmu? Tuhan. Makanya kita jauh-jauh di atas bilang. Jangan biarkan satu orang pun mengambil mahkota dari kamu. Oke. Tapi Pak Pendeta saya melayani kan berdua orang yang gak. Iya betul. Kita buktinya ada online, ada on-site. Anda datang ke sini, ibadah semua. Iya. Itu betul. Tapi kan Pak Pendeta kita harus menyanyi dengan kualitas, dengan skillful. Benar. Amin. Itu harus memang. Jangan kasih Tuhan yang sisa-sisa. Kamu harus latihan-latihan serius dalam hal melayani. Persiapan itu menunjukkan sikap hati. Persiapan saudara itu menunjukkan. Bahwa saudara itu punya kualitas dan menghormati Tuhan dengan cara yang berbeda. Gitu. Nah. Penonton kamu siapa? Ya Tuhan. Kita kan tunggu teman. Kita kan lagi cari tepuk tangan dari Tuhan dong. Kita kan gak cari tepuk tangan dari manusia. Manusia tepuk tangan kadang-kadang bohong. Bikin senang kamu aja. Padahal dia gak suka. Perhatikan hadiahnya. Fokus di mana? Mahkota. Jangan fokus di tepuk tangan manusia. Orangnya kalau kamu main drum cuma mau cari pujian manusia jangan disini. Romy kalau kamu main keyboard bang tepuk tangan kalau mau main bass cari tepuk tangan di gereja. Ya salah. Kita cek motivasi kita. Saya juga begitu. Kalau saya hot banget cuma mau cari viewers, followers, like, comment. Kita cari apa sekarang? Kita cari nih. Perhatikan hadiahnya. Hadiah setelah kita melayani ini. After Anda mati ini Anda mau kemana? Itu yang paling penting. Bayar. Bayar kapan? Bayar hari ini. Kapan tunaikan tugasnya? Hari ini. Jangan tunggu besok. Kapan Anda bertobat? Hari ini kapan Pak? Menit ini ketika kalimat sampai kamu bertobat. Ketika firman sampai bertobat. Hari ini untuk apa? Besok. Untuk suatu hari nanti. Nantinya kapan? Waktu Tuhan datang. Masih ingat Bema? Dikasih Tuhan Pak. Hadiah. Kita ketemukan mahkota kita. Di situ. Melayani saja. Orang gak liat. Tidak apa-apa. Saya mau kasih tau. Hari ini. Hari kita bersyukur. Kasih Tuhan itu datang. Untuk membuat kita jadi. Benar-benar luar biasa. Lihat. Wahid 3.11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Supaya. Tidak seorang pun mengambil mahkota. Jadi pegang. Pegang integritas hati. Jaga sikap hatimu. Aku melayani. Semua ini kita buat untuk siapa? Untuk kepentingan Tuhan. Itu sulit. Seorang yang datang di musik. Yang datang lebih awal dari jemaat. Kamu latihan buat 3 jam di sini. Sementara maaf. Mungkin yang lain lagi tidur. Lagi bobo. Enak. Tapi kamu mau latihan sebentar. Kamu pikir semua sia-sia. No. Tidak ada yang sia-sia di dalam kerajaan Allah. Saya kasih tahu. Banyak orang punya karunia. Tapi datang kepada hiburan dunia. Tapi mereka gak kembalikan untuk Tuhan. Banyak yang punya suara bagus. Tapi tidak di gereja. Di naikon. Kok yang sangat sih? Banyak orang bertalenta. Bangu banyak pemain-pemain musik. Mereka ada di mana? Di naikon. Tapi tidak di gereja. Padahal semua potensi-potensi itu. Tuhan kasih. Untuk memuliakan Tuhan. Masmur 150. Nyanyikanlah. Rebana. Serulimu. Capi. Semua. Untuk siapa? Kemuliaan Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu. Saya pun menyadari. Bahwa melayani di mimbar. Itu tidak mudah. Karena kemuliaan itu mahal. Makanya tidak semua orang yang mau bayar harga. Kalau kamu melayani di luar. Dagingmu dipuaskan. Kenapa? Tepukan manusia. Tapi kalau kamu nyanyi di gereja. Apa yang mau dipuaskan? Malah di gereja. Daging kita harus mati. Makanya saya bilang. Kemuliaan Tuhan itu mahal. Kalau saya bicara daging. Itu saya bicara tentang keinginan. Keinginan manusia. Daging kita. Keinginan yang sudah dirasuki. Oleh kekuatan dosa itu. Tapi kalau kita melayani Tuhan. Kita melayani. Bukan untuk cari pengakuan manusia. Kita melayani. Untuk tujuan Tuhan. Sudah rukanya diberkati Tuhan. Saya stop sampai di sini. Tapi saya mau mengingatkan Bapak Ibu. Melayanilah. Untuk tepukan tangan sorga. Amin. Kita cari sorga punya tepuk tangan. Karena kita mencari manusia. Cari-cari manusia. Cari sorga memperkenanan. Cari itu yang saya mau. Tapi Pak. Saya kan pengen orang juga. Ya berarti kamu masih ke dagingnya. Tapi Pak. Nanti kamu ngajul. Berarti kamu masih daging. Pelayan. Itu soalnya kamu mespa. Hari Senin besok. Itu saya punya acara di Facebook online. Jam 8 pagi. Soalnya bisa ikuti seri nanti. Minggu besok. Hari Senin di Selasa Rabu. Itu saya akan bahas semua tentang mespa. Soalnya tau mespa. Itu mespa tempat dimana. Dagingmu dibakar. Dosamu dibakar. Lemah-lemah gitu. Saya mau tanya saudara. Bagian yang paling enak di daging. Itu apa? Hah? Lemah. Dia kalau bakar. Aduh sedap sekali. Betul? Tapi tau gak yang sedap? Itu bikin rusak kesehatan. Apalagi kalau di NN. Kalau di enak-daging. Mama ibu. Sedap sekali. Tau gak? Itu bikin rusak. Kita punya kesehatan. Makanya kau bilang bakar tuh. Mau nipi lemah. Bakar kumpul lemah gitu. Bakar. 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 Tau tau. Hidup itu. Perlu dibakar setiap hari. Yang saya maksud adalah kehidupan daging. Keinginan kita perlu dibatikan setiap hari. Tadi Bapak Pendeta. Sesekali toh. Kalau kita mau makan enak. Boleh. Siapa bilang gak boleh. Tuhan Yesus aja makan enak. Dan dimana bukti Pak Fendi? Pak Fendi bilang. Tuhan Yesus makan enak. Ye. Saya mau tanya di rumah. Waktu Sakeus ajak Yesus makan di rumahnya. Apakah Yesus cuma taruh. Apa? Singkong rebus. Kampung rebus. Telur korek. Belum. Sembarangan. Sakeus tuh orang kaya. Makanannya juga pasti mewah dong. Betul atau tidak? Sakeus bukan. Pendeta Felicima tau. Sudah cukup colos-colos aja. Dabu-dabu. Sama ikan goreng. Cukup. Enggak. Sakeus tuh orang kaya di yeriho. Dia bikin makanan enak buat Tuhan Yesus. Gitu. Apa lagi? Makanan enak. Masih ingat gak waktu kebangkitan. Yesus jalan ke pantai. Yesus ketemu murid-murid. Gak nunggu. Yesus bilang. Petrus dan teman-teman. Kok mau makanan apa? Yesus bilang apa? Eh si murid-murid bilang apa? Guru. Ada sih. Ikan goreng. Ikan goreng. Saya curiga. Yesus bilang. Mungkin diri orang ini. Dan desa timur ini. Makanya ikan goreng aja. Iya. Cukup. Cukup. Siapa yang bisa pilih? Tuhan suka yang enak juga. Tuhan suka yang enak juga toh. Tapi Tuhan tidak pernah paksa sesuatu yang tidak ada di meja. Bisa dimenerti. Kan Tuhan tanya. Apa yang ada di padamu hari ini? Petrus dan teman-teman. Ikan goreng. Dia sudah bawa tuh ikan goreng. Kau makan. Betul? Tuhan gak bilang gini. Ikan goreng saja. Gak mau. Panggil tante mereka. Bergerging. Beli. Genda. Tuhan mau apa yang ada di meja itu. Syukuri sudah. Kita kan gak mau. Manusia kita apa? Mau pingin makan. 7 jam kayak bila-bila cari makan. Gila. Kemana? Nyuyuk. Cari makan. Coba lihat. Gak ada. Padahal di depan mata ini ada. Tapi kita cari yang jauh. Itu yang dibilang tuh. Kadang-kadang rumput tetangga lebih enak. Iya. Tapi mari kiranya itu semua berubah lah. Mengucap syukur dengan apa yang ada di meja. Karena kita pingin ngelirik tetangga. Sebut saja lagi. Ma. Kemarin Rumi pergi ke restoran itu. Coba gitu. Coba kesalahan dulu. Ya sudah syukuri juga. Apa yang ada sudah disitu ya. Makan dulu. Nanti kalau ada kesempatan kalau kita pergi. Kan begitu. Tapi kita enggak. Kita mau. Demi korbankan ibadah. Apa-apa deh ibadah. Hari Minggu kan masih ada. Gitu. Nah coba kalau hari Sabtu nya kamu dipanggil pulang. Nah loh. Aduh. Kamu rekod sendiri. Ending-endingnya apa? Kita makan hari Sabtu di rumahmu karena duka. Siapa yang pulang? Siapa yang pulang? Ya itu. Ngerti? Bisa enggak kita bertobat dulu gitu loh. Datang ke Tuhan dulu. Ibadah. Mengucap syukur dulu. Nah baru aktivitas lain yang anda lakukan. Tuhan. No problem. Ya. Firman sampai disini. Tapi dengar baik. Di atas semua yang saya bicarakan hari ini. Kedepankanlah kasih. Dalam melayani. Dalam menghidupi Yesus. Dari waktu-waktu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam Tuhan. Saya panggil semua di musik untuk datang ke depan. Mari saya berdoa kepada Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di bangsa Haji. Bapak yang baik datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di tempat ini. Kasih setia. Murapan yang baru. Datang bagi setiap kami. Teristimewa Bapak Ibu. Kami berdoa kepada suami kami, istri kami, anak-anak kami. Yang mungkin saja mereka jauh dari rumah. Dan mereka terisap masuk ke dalam komunitas yang berdosa. Tuhan tolong pulihkan dan jamah bawa mereka kembali. Kalau hari ini Tuhan. Ada suami kami. Yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam hal pernikahan. Menghianati pernikahan. Istri pun begitu. Tuhan tolong. Baulikan kami. Pulihkan kami. Beberapa anak-anak muda yang terlibat narkoba, seks, temas, pornografi. Tuhan kembalikan mereka kepada kehidupan Allah. Tuhan Yesus terima kasih. Kiranya Tuhan. Kami seperti anak yang hilang ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Dan dia berangkat. Dia pindah. Dan dia memulai sebuah pergerakan menuju kepada rumah. Bapak. Tuhan tolong kami. Supaya kami berubah dan menyembah Tuhan dengan benar. Berkati setiap kami di tempat ini. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati dan urapi semua pemberian kami. Dan kami minta berkat untuk menantai setiap kami. Kami mau memberi dalam sukacita Yesus. Haleluya. Amen. Silahkan memberi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berkati-kati. Sampai nomor kita. Sampai nanti. selamat menikmati 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 selamat menikmati